Halo semuanya, terima kasih sudah mampir di sini ya. Oke, untuk di video kali ini saya akan merekomendasikan sebuah set Bluetooth yang baterainya tahan lama ya. Langsung saja ya, saya akan perkenalkan untuk produknya ini adalah dari Lenovo ya, ada di seri yang X15 Pro. Nah, jadi ini adalah box-nya seperti ini ya. Nah, box-nya seperti ini ya, untuk baterainya bisa sampai dengan 30 jam, Kak. Bisa tahan sampai dengan 30 jam ya. Bisa sampai dengan 30 jam, kemudian untuk pengisian dayanya ada di 1,5 jam ya. Untuk jarak komunikasinya bisa sampai 10 meter ya, tanpa hambatan. Nah, oke ya. Nah, jadi seperti ini box-nya, untuk isi box-nya seperti ini ya, Kak. Nah, jadi tinggal didorong saja ya. Nah, kemudian tinggal ini dibuka seperti ini. Dan ini adalah headset Bluetooth-nya seperti ini ya, Kak. Nah, ini ada plastiknya ya, Kak. Nah, jadi seperti ini ya. Ini sangat bagus sekali. Modelnya tidak masuk ke dalam telinga ya. Jadi, ini modelnya hanya nempel saja di bagian telinga ya, Kak. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, tinggal. Nah, cara pakai-nya seperti ini tinggal dipasang di sini, Kak. Ini sangat bagus sekali ya. Nah, nanti juga mendapatkan ada kalung. Kalung headsetnya tinggal dicantul di sini, Kak. Untuk dibuat kalung ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini sangat bagus sekali, Kak. Jadi, ada di warna hitam ini. Kemudian ada di warna putih. Eh, bukan ya. Ada di warna hitam. Kemudian warna krem dan juga warna ungu ya. Warna hitam. Kemudian warna krem dan juga warna ungu ya, Kak. Kemudian untuk spesifikasinya ada di kualitas suara di IV bass ya. Bass-nya sangat puas sekali. Suaranya sauron ya. Stickernya ada di 1x13mm ya. Sangat besar sekali untuk pengalaman musik yang sangat bagus sekali ya. Kemudian untuk mikrofonnya, peredam bising. Kemudian bisa dipakai untuk semua perangkat seluler ya. Nah, jadi kemudian sudah ada fitur untuk sentuhan, Kak. Jadi bisa disentuh di sini ya. Bisa disentuh di sini untuk mendengarkan musik ataupun untuk menelpon ya. Nah, desainnya pun juga sangat enak sekali. Seperti yang tadi saya bilang, tinggal nempel di telinga seperti ini ya. Ini suaranya sangat bagus sekali, sangat enak sekali ya. Untuk triple dan bass-nya sangat enak sekali, Kak. Jadi tidak masuk ke dalam telinga ya. Jadi tidak akan sakit untuk telinganya ketika digunakan berlama-lama untuk dengarkan musik ya. Nah, jika teman-teman suka dan mau membeli produk ini ya. Ini ada di... Saya taruh link-nya di deskripsi produk ya, Kak. Di bagian deskripsi video ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, cukup sekian ya untuk rekomendasi dari saya yaitu headset, bluetooth yang sangat awet dan lama-lama untuk baterainya dan juga sangat bagus sekali ya. Untuk suaranya, untuk triple dan juga bass-nya, Kak. Jangan lupa ya untuk di komen yang suka, yang di like juga. Dan juga jangan lupa dibantu untuk di subscribe. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video yang seterusnya ya.